Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 14 Juli Ice Cah telur. Oh my God. Lihat permainan dari tim EVOS. Mereka masih bisa menarik ulur. Tapi di depan sana Barbosa masih mau lebih. Lalu jega di win ke arah belakang. Tapi tidak ada yang follow up. Barbosa terlalu offset kalau menurut aku pribadi. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Barbosa walaupun kita tahu dia tanker. Tapi dia bisa di commit loh Profesor KB. Iya dan bahkan di sana ada satu. Ubatam tuh. Jadi Balkelton banget kalau seandainya posisinya dari teman-teman. Kiran beta dan sementara itu ada batam lain pun. Masih belum ada yang mau terlalu commit. Balik lagi di sini. 8 turret. Sudah didapatkan dan itu adalah berkat dari Tas Didi. Wah ini classy match banget ya. Iya. Dengan itemnya coci silahkan. Iya dan ini dia untuk item dari teman-teman EVOS terlebih dahulu. Kita bisa melihat bahwa dari segi network pun. Ini udah berbeda sekitar 8 ribu. Tapi lihat dari sejujurnya udah full item. Dengan gold 15 ribu. 15 ribu gold perbedaan yang memang dari tadi. Tapi ini menjelaskan kenapa dari KDA-nya Tas Didi masih 0-0 semua. Karena memang dari tadi fokusnya adalah kepada jungler. Dan balik lagi. Seorang insensin memang sangat-sangat shining simulis planet di arah late game ya. Tapi yang menjadi hal yang unik sekali di game kali ini adalah. EVOS kan jalan ninja untuk menangannya adalah seperti bermain catur. Mereka bermain dengan pelan-pelan banget. Kalau misalnya ada yang tumbang tidak masalah. Itu pun diganti dengan taret milik BTR. Buset ini tas habis dari ini ya. Dari bang deh. Dari sawahnya Rek. Si petani. Ya kan numpang bentar. Tiba-tiba datang-datang ke land of dawn. Balik lagi udah 15 ribu Profesor. Ini kecil banget sih. Menit 16 loh. Menit 16. Berarti GPM? Seribu. Hampir. Masih 800-900an lah. Masih 800-900an lah. Bus. Ya kan dipakai lagi. Masih tak diberikan. Biar bisa panah kalau kayak gitu. Yes. Biar bisa pasifnya nyala. Musik kali ini. Lambada. Apalagi kak Profesor. Sampai kini masih kucoba. Oke. Tapi ternyata kali ini. Barbosa. Barbosa udah melihat. LJ telah offside. Markle strike. Flicker telah dikeluarkan. Terreset kembali. Si pendragu what are you doing? Jangan sampai tertubah kan. Kalau dia mau mendapatkan satu buah Lord. Tapi nampaknya disana. Taz ini. Mau gak mau. Now main non-blast. Flicker tapi karena yang salah. Karena yang kiri. Prediksinya bukan karena tas. Sedangkan Kelabun. Tapi dari belakang sana. Cakim masih mau lebih. Cakim. 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 Save the day. Cakim. Melakukan split push sendirian ternyata. Ngebunging time. Ngebuat Barbosa menggunakan flickernya. Now main non-blast. Dan bahkan itulah dia. Wow. Rat gameplay yang dilakukan. Dan dipertontonkan oleh Cakim. 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 Cakim.